Beredar video memperlihatkan curhatan seorang cewek yang dilamar oleh kekasihnya. Cewek tersebut menceritakan kisahnya yang dilamar pacarnya tetapi berujung batal menikah. Kisah tersebut dia bagikan melalui akun TikTok pribadinya. Curhatan itu mencuri perhatian warganet. Pasalnya, cewek tersebut bercerita ia hanya diberi uang pacarnya sebesar Rp 200 ribu. Warganet langsung memberikan beragam tanggapan mengenai curhatan tersebut. Dilamar Rp 200 ribu. Dituliskan dalam keterangan video itu, cewek tersebut mengaku dilamar oleh cowoknya. Saat itu, cowok tersebut tidak memberikan cincin atau hantaran seperti lamaran pada umumnya. Cewek itu bercerita dia justru hanya mendapatkan uang Rp 200 ribu yang diberikan si cowok tersebut. Gue pernah dilamar cowok, nggak ada cincin, nggak ada hantaran. Cuma dikasih duit Rp 200 ribu. Tulis akun tersebut sebagai keterangan video, dikutip suara.com. Curhat cewek dilamar tapi cuma dikasih Rp 200 ribu, endingnya batal nikah. Sementara itu, menurut pengakuan cewek tersebut kekasihnya membawa keluarga besarnya untuk datang. Menurut cewek tersebut uang yang diberikan cowok itu tidak sebanding dengan jumlah keluarga yang hadir. Sedangkan dia datang bawa keluarga seangkot plus 12 motor boncengan. Lanjutnya, cewek itu menyebut uang lamaran Rp 200 ribu bahkan tidak cukup menutupi biaya belanja untuk menjamu tamu. Padahal nyokap belanja buat ngejamu tamu lebih dari Rp 200 ribu para pungkasnya. Batal nikah. Dalam video selanjutnya, cewek itu mengatakan dia batal menikah dengan cowok yang melamarnya. Hal tersebut lantaran masih ada berbagai pertimbangan. Nggak jadi nikah ya, soalnya banyak pertimbangan juga katanya. Tak hanya itu, cowok tersebut juga meminta untuk mengembalikan uang Rp 200 ribu yang diberikan. Dan tahu nggak sih dia minta kembali uang yang Rp 200 ribu itu, jelasnya. Hingga akhirnya, dia pun mengembalikan uang tersebut kepada cowok itu. Meskipun, mintanya nggak secara langsung, yaudah aku kembaliin uangnya tuturnya. Komentar warganet. Curhatan cewek itu langsung mencuri perhatian warganet. Berbagai tanggapan dari warganet ditulis dalam kolom komentar video itu. Ini mau ngelamar apa mau bayarin wifi? Tanya warganet. Gila sih mau ngelamar apa mau numpang makan? Komentar warganet. Buset bayangin kalau nikah resepsi makan nasi dan tempe, ujar warganet lain. Para sih kalau di tempatku standarnya bawa cincin, uang, hantaran kue sama buah-buahan, kata warganet lainnya.